ini di kamar sih, di sini orang Batak orang Batak juga Daniel, apa kabar oke guys, sekarang ini gue lagi di yayasan penuai penuai ya? penuai Indonesia yayasan penuai Indonesia dan sekarang lagi mati lampu gelap lagi hujan hujan banget guys, di sini juga ini ada Tasya Tasya sudah ikut juga kameranya gak bisa fokus dan nanti kita bakal ketemu sama temen-temen kita yang dulunya mungkin mereka pernah pakai narkoba jadi ini ada tempat rehal di Bitasi juga terus di sini juga banyak orang-orang keterbelakangan mental keterbelakangan mental, bener gak sih? keterbelakangan mental itu juga bakal ngobrol-ngobrol sama mereka nanti lu berani gak masuk gudang itu tuh? tapi tanpa lampu mana yang itu? iya berani gak lu? buat apa? iya coba aja, berani gak? ah, males gue paranormal experience, man paranormal experience ya? hi alright sekarang kita mau turun ke bawah nih guys ini agak-agak curam ya jalanannya ya ini tempatnya dimana sih Joe? dia di Ciguntur Ciguntur itu dipacet Ciguntur itu dipacet? setelah Cipanas sebelum Cianjur setelah Cipanas sebelum Cianjur masih Ciguntur jatuhnya sih ini jalanannya ngeri gitu gak sih? disini gue sambil di perjalanan kita ke bawah turun ke bawah gue pengen ngobrol-ngobrol sama Joe masalah jadi tuh orang-orang yang disini tuh kayak gimana ya? boleh Joe, jadi ini sebenernya tempat apa sih? tempat jadi kalau dayasan penuaian iya, dayasan penuaian Indonesia ini punya om gue punya om lu? iya, gue kan orang Cina jadi gue manggilnya Kuku lu manggilnya Kuku iya jadi dayasan penuaian Indonesia ini terbentuk memang untuk eh ini kita kanan kan? kanan kan siapa terbentuk untuk orang-orang yang kayak hilang kejiwaannya hilang kejiwaannya? iya sama yang apa narkotika narkoba iya, ketergantungan narkoba iya, ketergantungan narkoba oke dia dialihannya ke tempat sini sama orang tua mereka hmm yang pemaka-pemaka itu ya? yongkro berarti lu disini bisa rehab ya? iya emang jatuhnya rehab tempat rehab ya? iya lu dari jalan raya dari jalan raya kan jauh banget tengah hutan ini mel ini tengah hutan ya? tengah hutan 3 km dari jalan raya ini 3 km masih lumayan pak lumayan jalan kaki lumayan jalan kaki kalau jalan kaki ini kalau kalian lihat guys ini banyak banget rumah-rumah kosong disini lihat kalian kalau disini tuh ada rumah-rumah kosong juga guys banyak rumah-rumah kosong tuh dia tuh nah rumah-rumah kosong ini yang tinggalin siapa nih Jo? ini gak ada orang ya men gak ada orang ya? gak ada orang ya maksud lu gak ada orangnya gimana pak? iya jadi emang gak ada penghuni ya gak ada penghuni? berarti nih di daerah sini tuh emang full kosong cuman tempat yayasan lu doang ya? iya ada beberapa rumah yang yang memang ditinggalin kayak saudara gua punya yang ini nih rumah-rumah besar ini rumah saudara gua oh ini tempat saudara lu itu pun gak dia gak tinggal disini kan? dia kalau liburan tinggal disini tapi ada sebagian yang tinggalin juga disini kalau liburan? gak semuanya tinggal disini nah ini kalau kalian lihat guys di sebelah kiri disitu disitu tuh ada yang di sebelah kiri ini banyak vila-vila juga ya banyak vila-vila ya gak sih? sebelah kiri tuh banyak vila-vila ya cuman jauh ya? jauh banget gak keliatan sih nah balik lagi nih kalau di di tempat rehaplu ini banyak orang-orang ini gak sih? kayak yang kabur gitu-gitu jo? iya pak kabur kakinya patah masuk dapet lagi kabur kakinya patah masuk dapet lagi? iya di disini banyak juga nih orang-orang yang kabur ya pak? banyak lu bisa ceritain gak pak? mereka kaburnya kenapa pak? buat apa mereka kabur? iya pasti gak betah lah iya mereka satu satu alasan mereka yang gak mau disini karena gak betah gak betah iya gak gak sesuai sama dunia yang mereka mau disini kan lu bener-bener dididik kayak diajarin buat hidup bener lagi gitu mereka masuk sini kan karena mereka ada sesuatu masalah di diri mereka sendiri iya tadi gua ngeliat apa namanya? ada orang-orang yang tiba-tiba nangis sendiri kayak oh kayak ini bisa gak ya pak? ga bisa ga bisa jadi mereka sebenarnya kalau ditanya mau sendiri ya enggak lah mereka dari pihak keluarganya yang mau kirim mereka untuk balik kesini nah ini bisa nih kayaknya oh iya bisa misi ya mas putar balik tuh ada orang kalau ini jatohnya udah agak jauh lah ya dari sana ya tadi gitu ya turun ke bawah ya lo lo pernah tinggal disini gak jauh? pernah hahaha bisa lo ceritain gak pas lo tinggal disini kayak gimana? gara-gara apa lo tinggal sampai tinggal disini? sebenarnya ya apa karena emang ini keluarga lo kan? atau gimana? enggak juga ya enggak juga ya? lo pernah? pernah masuk sini ya? pernah kenapa tuh? ya masalahnya ya penolakan dari keluarga semua jadi gue udah kayak ditolak sama semua keluarga gue gitu men keluarga lo nolak lo? iya bangor banget kan gue eh ya ada banyak hal lah kayak misalkan gue memang dulu bandel banget terus sempet ee edik juga sama narkotika gitu jadi gue masuk ke dalam sini oh lo pernah pake drugs juga? iya oh siap terus terus masa lalu men masa lalu masa lalu biarlah berlalu hahaha ini tadinya disini ada yang tinggal nih saudara gue cuman ini dikontrakin di rumah ini ya? iya coba lo kasih liat rumahnya sama gak? gue disini berapa kali gue lo pernah ngalamin hal-hal mistis gak disini? seringan sih misalnya ceritain? gue pernah jam 3 pagi ya turun dari atas sampe bawah 3 km jalan kaki nah terus apa itu yang kalau cerita mistis yang bener-bener paling ee paling mencekam ya dulu waktu pas gue liburan kesini setelah gue udah gak tinggal disini gue liburan kesini sama enci gue pas pulang mobil gue itu ditempelin sama kuntilanak men di spion kiri gue dan gue kan gak bisa ngeliat enci gue itu punya mata indra nya bisa ngeliat kayak gini-gitu di spion kiri sebelah sini? iya dia enci gue di depan gue posisinya hmm di belakang di belakang apa di depan yang? di belakang oh iya di belakang ya? iya dia di belakang gue terus dia tiba-tiba telepon sama bini gue dia telepon sama bini gue ya sih tutup kacanya kan udara puncak kan enak banget kan mainnya tutup kacanya itu kuntilanak udah nempel di spion kiri lu kata dia mau masuk kata dia waduh iya kayak begini jalannya gue juga gak bisa bayangin nih nih kalo lu liat ke depan tuh jalan lainnya nah liat ke depan ini kalo gue matiin lampu nih guys gue matiin ini lampunya ya tuh bener-bener totally gelap abis jadi apa ya gue kalo misalnya gue nih ya gue udah suruh dateng kesini dan gue ikutan disini gue mendingin gue diem aja udah disini nih gue gak bakal turun ke bawah karena ini gelap banget nah ini di depan nih ini udah tempatnya tadi ya iya ini tempatnya sempat kalo kalian bisa liat jadi memang jauhnya 3 km dari jalan raya tapi udah nyampe di dalem sini ya lumayan lah kayak kotak kecil iya di dalem sini udah kayak series gitu ya udah kayak apa aja yang lu butuhin udah ada disini udah ada yoi kok kayak bawa kebakar gitu ya oh soalnya gue pake ini gak asap oh dia mau lewat dulu mungkin ini ini siapa nih gak tau gak disini mentor sih mentor ya ditinggal disini oh jadi disini ada pengajar-pengajaranya juga ya ada lu lu sempet jadi mentor gak? sempet lah dari masa pemulihan terus ya gue jadi mentor punya anak dina dari anak nakal sampai yang ketergantungan narkoba hmm hmm terus sempet megang orang-orang kayak begitu gue dari yang gak bisa dididik sampai yang bisa waduh sampai yang nurut banget itu udah gue rasain sih yang gak bisa dididik tuh kayak dia tuh bener-bener batu banget sih kayak ribut bener-bener ribut pukul-pukulan pak waduh besok kita bakal ketemu-ketemu kali ya sama mereka ya iya 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 besok kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama mereka tapi bener-bener ngeri sih ini cuman gue agak-agak kurang percaya aja oh itu ada pasien juga ya itu jam segini pak iya iya jam segini ada pasien jam segini pak ngeri juga pak ngapain pak pasien dateng jam segini hehehe biasanya jenguk karena kan high season kan pas gua dididik disini sebenernya buat eee bantuin kuku gua juga bantuin om gua bantuin om lu ini iya di Panti ini hmm setahun gua masa pemulihan masa pemulihan gua gua diajarin macem-macem ya tentang agama kayak belajar alkitab terus tisi terapi terapi jiwa gua sendiri terapi jiwa? iya terapi jiwa jadi kayak kita dengerin kisah-kisah yang baik-baik gitu suges gitu lah ya nge sugesin otak lu jadi lebih baik jadi lebih baik oke 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 cuman suram juga pak kalo misalkan lu bangkang nih di agama lu gak terima ya lu akan terima punishment dari mentor-mentornya juga punishmentnya apa aja tuh? isolasi di penjara kayak gitu ada penjara juga ada kayaknya kita harus nyamperin tuh penjaranya kayak gimana sih ada jadi memang ada reward ada punishment rewardnya ya kalo misalkan lu baik lu ini apa lu boleh keluar jalan-jalan dari luar panti boleh jalan-jalan boleh keluar nih kemana ke Brasko gitu boleh boleh tapi harus dibimbing sama mentor ya tapi kalo lu cuman speak doang tuh tau-tau lu kabur gitu ada ada yang kayak gitu ada banyak iya karena gue kalo gue jadi kayak gitu sih kalo misalnya gue gak kuat hahaha gue juga gak bakal kabur sih pak iya terus juga gue udah sempet kabur sih pak hahaha hahaha iya soalnya tapi kalo misalnya kabur dari sini the best way-nya untuk escape dari sini ya pas lu lagi cabut sama mentor-mentor itu sih iya kalo lu kabur lu langsung kabur kayak gini pak lu bisa liat nih gelap-gelap parah gak punya handphone gak punya dompet segala macem dia pasti orang panti dan akan dibalikin lagi di dalam ini mereka gak punya handphone gitu-gitu gak dikasih? gak ada gak bisa sama sekali? gak bisa tapi kalo untuk telepon keluarga gitu-gitu bisa kan? eee diawasin mentor diawasin apa mentor? syaratnya diawasin mentor gak boleh ngomong daerah harus ngomong bahasa Indonesia soalnya kalo ngomong bahasa daerah takutnya dia ngomong macem-macem yang tidak terjadi dalam panti gini-gitu sih oh jadi ini bener-bener private banget ya? iya bener-bener healing camp banget lah healing camp? iya oh iya buat penyembuhan iya orang-orang yang keterbelakangan mental sama buat yang pemakaian narkoba ya? nyongkel itu dibisahin gak sih tempat-tempat mereka? dibisahin lah kalo yang gangguan jiwa itu dia rata-rata di dalam dia lebih straight karena kan mereka kan iyalah keterannya itu kan gak normal seperti kita kan? ada yang bisikin segala macem jadi lapisan keamanannya itu lebih ketat lebih ketat kalo yang narko itu, yang narkoba itu dulu juga ketat tapi sekarang dilonggarin karena kita gak mau kekang mereka biar mereka gak ngerasa dikekang biar mereka ngerasa kayak kita juga keluarga disini jadi gak banyak kekangan kalo lu mau punya motor, lu boleh punya motor oh disini boleh? boleh terus lu bisa jalan-jalan bisa iya emang udaranya juga seger banget ya buat seger apa sih namanya? buat yang pake-pake iya tangan lu sakit ya? tangan lu pegel tangannya pegel megang-pegel yaudah lu lu mundurin kesitu atau kemana? eh ini ada orang malem-malem nih guys jalan nih jadi sih si tete-tete apa tete-tete cikuntur cikuntur ya? oke oke ini sekarang jalannya curang banget kan? yuk ini tuh agak-agak serem pak ini kalo dimatiin tuh gila jalannya juga curang nah ini ada rumah rumah lu gak takut loh pas lu matiin, pas lu nyalain ada sesuatu di depan lu gak bagus gua tabrak sih itu hahaha hahaha kayak sesuatu yang surpriz gitu kan? iya pas lu matiin, pas lu nyalain, deng dia ngeliat lu lagi hahaha iya kan ini sebelah kanan tapi ada masjid sih oke 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 ini jalanannya cuma cukup buat satu mobil doang sih satu mobil doang ini kita mana sih? lurus aja ya? lurus aja tintin, tintin tintin biar dia naik ke atas tintin gak bisa mundur oh bisa-bisa oh bisa kok iya bisa biarin dia lewat dulu kali ya? iya yang dia lewat dulu sama keluarganya metal metal maju dikit ya dong oke kirinya gak jauh sih kiri-kiri tapi masih oke 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 udah dia terus aja lah terus biar dia terus dia emang gak bisa jalan ya? ada apaan sih? ada mobil lagi oh, alpart yang dibelakang hari ngikutin pak iya selamat datang nah ini ini nah ini tuh ada gapura ini di daerah si si Guntur ya si Guntur ya nah kita kiri kanan ya? kiri kiri ini berapa derajat ya? 19 derajat 19 derajat 19 derajat gak terlalu dingin sih sebenarnya mungkin gara-gara hujan tadi ya naari ini tidur ini oke ini selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang gue sama Joe temen-temen yang menggunakan we're on the way ke sana lagi jalani bareng sama Joe drugs area ini ruang observasinya nih guys lu observasi jadi kayak sebelum lu pas lu lagi pakao-pakaonya nih lu lagi parah-parahnya lu akan ditaruh disini men so guys sekarang kita ada barengan sama Vincent Vincent kita barengan sama Vincent sekarang nih lu udah berapa lama disini Vincent? 9 bulan setengah 9 bulan setengah? iya lu apa tuh? lu pecahan dua apa tuh? sabu sabu ya? iya awalnya saya gak tau itu sabu dengar aja gak ngerti ya sabu itu gimana saya cuma main inek main inek? oke main inek sama kawan ya hacep ya Johnny? hacep ya oke oke terus terus? cuman ya karaoke lah abis itu main inek main inek lama kenal sama dj nya dj di klub malam yang sering saya main di klub mana tuh lu? di kampung halaman saya gitu di daerah mana sih? di Tanjung Pinang ooooh dari Tanjung Pinang oke terus terus? kenal kan? kenal-kenal ya pengaruh sama dia lah pengaruh sama dia abis itu ya dia kasih awal mulanya nawarin nawarin ayo kita tes yang ini enak itu namanya juga umur saya masih muda kan dulu umur berapa lu tuh? 4-5 tahun sekarang 2019 5 tahun lalu 5 tahun lalu? 5 tahun lalu jadi ya dia nawarin jadi saya penasaran penasaran kan masa ada sih yang lebih enak daripada inek tes tes hari pertama yang mungkin ketakutan kan ya namanya kita baru pertama iya pertama kena ketakutan saya nggak berani keluar saya dikos dia tuh nongit-nongitnya yang ketakutan lu ya? ya ketakutan jadi dikos dia itu sampai 1 harian saya nggak pulang mama saya telepon saya nggak mau angkat jadi lu ee itu pertama kali tuh berarti lu diajarin dong apa cara iya masukin ke bohongan terus ngebakarnya itu dia yang ngebakarin semua oh dia ngebakarin ngebakarin oh lu siap sedia lah ya saya masih belum pernah belum pandai isap hmm napas saya nggak bisa saya atur oke nyedotnya masih belum bisa nyater jadi saya nyedot nggak keluar asap nyedot habis itu pas pembuangan tuh dia asapnya banyak asap saya sama sekali nggak ada oke ya mungkin ketelan atau apa kita nggak tahu kan ya lama-kelamaan saya berhenti 3 hari 3 hari setelah itu kan ketakutan lakukan berhenti nanti eh seminggu kemudian mikir lagi eh enak tuh pengen nyobain lagi nyobain lagi oke kedua kali udah udah apa kecandu lah kedua kali ketiga kali ketiga kali ya terjadi saya sampai terus lu lu menggunakan sabu itu lu pernah sampai kayak sakau gitu nggak kayak pengen pengen lagi pengen lagi terus-terus gitu ya itu pasti kalau kecandu sabu itu pasti ya semua hampir-hampir semua 1 hari lu pasti lu tiap hari pakai pasti maksudnya maksudnya lu pakai sabu tuh almost everyday setiap hari atau lu 1 minggu bisa 3-4 hari 3-4 kali 1 minggu bisa 3-4 kali ya lalu nggak sih gua pengen nanya sih eh apa kenikmatan yang lu dapetin eh pas lu menggunakan itu ya jujur sih kalau kenikmatan dari sabu ini ya yang pertama pikiran jadi tenang pikiran jadi tenang ya capek juga capek juga habis itu saya kan kerjanya di hotel oke saya pulang kuliah saya kerjanya di hotel kerja di hotel otomatis saya guide teman utamu teman utamu ya kerja nggak ada waktu ya iya kadang malam dipanggil ya harus jalan harus datang gitu ya harus datang apapun semua harus jalan ya dari situ lah saya bisa menyimpan tenaga saya gitu menambah tenaga saya dopingannya men iya terus tiba-tiba lu pengen berhenti itu gimana? wah kalau cerita saya pengen berhenti itu panjang ya 5 tahun jatuh di narkoba disuruh rehab saya nggak mau kebetulan jadi ya udah orang tua saya tahun lalu sebenarnya kalau saya masuk rehab awal saya udah pulang sekarang cuman tahun lalu saya di tahun 2018 eh 2017 akhir saya di ngajak untuk rehab diajak sama? keluarga saya lo sempat ngelawan nggak tuh? enggak lah kawan saya ngajak rehab kayak mereka takut semua hmm jadi lo mau sendiri apa disuruh keluarga? saya mau sendiri mau sendiri ya tahun lalu tahun 2017 ya saya diajak saya nolak saya bentuk saya nggak mau nggak mau saya nolak terus saya lawan lah orang tua saya terus sampai barang-barang keluarga saya saya jual semua lo jualin tuh ya? saya jualin saking lo pengen banget tuh ya? iya tapi karena expensive lah karena saya mikirnya satu kok bodoh kali? saya nyuri barang keluarga saya untuk ngeraktirin orang gitu jadi dia yang dapat enak saya yang dapat mampus gitu oh gitu ya berarti lo termasuk pecandu yang loyal ya? iya 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 berbagi dengan teman ya? nah gue mau nanya nih lu punya cita-cita kan? punya cita-cita lu apa sih? cita-cita saya ya pengen punya keluarga yang sempurna lah ya eh bukan sempurna sih pengen punya keluarga yang yang bahagia lah bahagia bahagia satu kedua ya saya pengen melihat orang tua saya keduanya tuh bisa kembali lagi seperti saya masih kecil gitu jadi keluarga tuh akur semua keluarga saya memang sekarang akur akur banget cuma saya aja yang gak akur iya 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 sama keluarga gitu ya? iya 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 oke oke bukan Tuhan Yesus Tuhan aja percaya Tuhan gak? masih masih 50-50 ya 50-50 jujur saya gak bisa munafi karena Tuhan gak bisa menjadikan bahan untuk main-main iya betul ya dan saya pribadi saya bukan Kristen saya Buddha oke 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 betul-betul oke ya saya memang disini kalau ada ibadah saya ikut saya ikut saya ikut ya saya ikut bukan berarti ya formalitas lah bukan formalitas maksudnya tuh saya juga pengen mencari suatu agama juga buat saya suatu kepercayaan buat saya juga kayak pegangan gitu lah pegangan gitu tapi bukan berarti saya ikut ini saya pasti masuk Kristen karena saya saya umur masih 12 lagi berapa umur? 28 masih 29 oh sekarang sumuran gitu sumuran gitu gue 29 90 ya? gue 89 oh saya 91 jadi ya gak payah kita ikut ibadah kan gak ada salah tapi lu punya cewek man? belum belum punya buat kedepannya kira-kira apa yang lu pengen lakuin? ya setelah saya keluar dari sini saya pengen yang pertama ya cari pasangan hidup cari pasangan hidup ya? ya yoi yoi karena umur saya jujur bukan muda lagi gue gak muda menurut lu dengan lu ikut rehab ini lu bisa berhenti menggunakan narkoba gak? atau emang karena lu lagi disini aja nanti pas lu balik lagi kesana lu akan pakai lagi atau gimana menurut lu? Ya, kalau namanya masalah kecanduan ya, itu nggak bisa disembuhkan, jujur. Namanya kecanduan ini. Tapi bisa dipulihkan. Nggak bisa disembuhkan dalam arti, atik sini bukan seperti kita sakit, demam. Kalau demam, kita minum obat, sembuh. Tapi kalau kecanduan ini, beda sama penyakit. Kalau kecanduan ini seperti contohnya nih, saya direhab setahun ini saya nggak pakai. Kalau keluar, saya mikir sengsara saya di sini, saya mikir pembelajaran yang saya dapatkan di sini, pengalaman yang saya dapatkan di sini, ya otomatis dengan saya datang sendiri juga kok saya nggak ada paksaan dari orang. Berarti pas lu keluar juga lu udah siap gitu ya? Saya udah siap nggak pakai, tapi saya nggak berani jamin 100% saya nggak jatuh lagi. Ya kadang kan terbukti juga banyak yang udah keluar, jalan setahun, masuk lagi. Keluar, masuk lagi. Ada beberapa staff di sini yang relaksnya berapa kali, dua, tiga kali. Ada. Cuman ya gimana kita survive aja. Cuman ya saya mikir gitu. Saya mikir secara logika. Saya dua tahun lalu diajak ke sini, saya nggak mau. Tahun ini, eh tahun lalu saya nggak diajak, saya menawarkan diri saya sendiri ke orang tua saya. Ya tapi bukan tiba-tiba saya nawar, karena bapak saya jatuh sakit dan nyawanya tinggal 20% di Singapura operasi besar-besaran. Ya nyawanya dokter bilang udah 50-50 lah ibaratnya. Udah 50-50 dan sampai dokter bilang ke koko saya, Bapaknya nyawanya lewat malam ini nggak gitu. Ya dari situ saya berpikir bahwa, waduh ini mungkin gara-gara saya. Kepikiran? Satu kepikiran. Kedua ya bapak saya dalam setahun itu hubungannya sama saya nggak baik. Hari-hari ya mukanya masam terus. Saya kalau ada masalah dia marah terus. Ya jadi saya mikir kalau saya terus-terus kayak gitu, nggak ada jalan keluarnya. Oke. Narkoba itu memang bahaya ya. Betul-betul bahaya. Ya saya ada di sini sampai saat ini ya karena saya jatuh. Kalau saya nggak jatuh ke dunia narkoba mungkin hidup saya lebih bahagia di luar. Oke. Di sini saya jujur kadang merasa, kok saya bisa sampai sini sih. Jauh loh saya di sini, bukan dekat. Ya tapi ini adalah suatu pengalaman yang harus saya ambil. Suatu pembelajaran yang saya harus ambil. Karena apapun yang saya lakukan, saya lati-lati ya saya harus terima resikonya. Ya semoga ya saat saya udah keluar dari sini ya saya udah bisa menghindar lah dari dunia-dunia yang gemerlap ini narkoba ini. Ya karena saya juga berpikir ya. Gak sepantas, eh gak setara sih. Saya jalan di sini setahun tapi udah berapa tahun saya nyakitin keluarga saja. Ya jadi untuk teman-teman ya jangan sampai lah mencoba gitu. Jangan sampai mencoba betul. Siap-siap. Kalian coba sekali sakitnya seumur hidup. Betul. Ini yang saya rasakan nih. Yang kesaksian hidup saya yang terjadi dengan saya. Betul-betul terjadi. Jadi jangan sampai lah. Betul. Karena narkoba itu adalah yang bisa membunuh kita. Ya itu aja sih. Oke. Oke. Terima kasih Vincent. Terima kasih bro. Lu mau dimana dong? Gue tinggal ngomong nanti. Sialat nih. Serius nih. Kosong, kosong. Ya. Konji kosong kan? Aku. Gue taro lah ya. Jadi ini ruangan-ruangan tempat mereka beristirahat guys. So guys, ini tempat apa namanya ini? Ini primary room. Primary room. Jadi tempat mereka istirahat gitu-gitu. Ya, yang baru-baru. Jadi sebenarnya hal seperti ini tuh bikin gue semakin takut sama menggunakan arah kubah sih sebenarnya. Ya iyalah. Dan ternyata efeknya, impactnya itu bukan cuma buat lo, tapi buat keluarga, buat teman-teman, dan lingkungan sekitar lo. Dan masa depan lo itu yang paling penting sih. Iya. Jadi, jauh ini aku nggak. Say no to drugs. Iya. R.S.G. Halo bro. Taro. 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 Ini ruangan apa nih? Gak tau nih, R.S.G. 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 berarti kayak.. Oh, ini jaman gue nih. Ini jik waktu ini. Jadi, aku. Ini jaman, aku. Taro. Taro. Taro, tunggu lah. Taro. Taro, tunggu lah. Gak tau.. Wih, ih, ih, ih. Joy 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 Taruh Obie mencet, pasirnya aku udah bawa takin pak Iya Biar fresh ya Pasirnya itu dimana? Gedung? Lantai 2 nya apa? Perempuan Tapi gabung Enggak, laki-laki di bawah perempuan di atas Tapi kan tangganya Nyatu? Sebelah sana perempuan Oh, tangganya sebelah sana Oh 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 Ikut terus, catur ada Menang terus Menang terus Menang terus Curang Pak Sirahit mah, paling jago di sini Patel 12, patah Patah Oh, lawan ya Iya Iya Sekarang, yang paling jago siapa? Selain Pak Sirahit Ini di kamar sini, di kamar sini, di kamar ini Orang Batak Orang Batak Orang Batak juga Daniel Apa kabarnya? Selamat ya Selamat ya Selamat ya Selamat ya Iya Iya Weekend masih di sini nggak Pak Sirahit? Sudah pulang Oh sudah pulang weekend Ya Sudah Tapi sudah baik deh ya Sudah baik Kena nggak kemat-kemat Jadi Lancar keluarga tahu Oh Pak Sirahit lancar minum obatnya Ya udah Pas dirinya juga kan Keluarga juga datang ke sini Udah siap pulang atau belum Baru masuk nggak? Nggak sama ya Nggak lama itu Nggak lama Capa namanya? Jimmy Liu Dimilu Nggak Nah ini dia di Bang Bro gue nih Jimmy Taruh Jimmy mame Yamada kaya atau miskin tuh Yamada? Iya Yamada kaya sih Ini Jepang, tanyalah Yamada kaya atau miskin pak Dia di Jepang lho Yamada kaya kayaknya Kaya iya, kaya yang penting bahagia sih, yang penting kalau nggak ada gobang, nggak takut sih gobang itu apa? gobang itu suharto oh, gobang itu suharto iya jimmy, jimmy nih kalau di jenguk, wah makanannya banyak sekali banyak sekali banyak sekali kan kalau di jenguk iya, banyak sekali kapan terakhir di jenguk? udah 2 bulan lalu 2 bulan lalu, berarti nanti di jenguk kurang lebih Agustus kali ya, Agustus di jenguk kali ya nanti ya oke guys, so that's it ngobrol-ngobrolnya tadi gua belum punya waktu banyak juga sih buat ngobrol-ngobrol tapi buat kalian, kalian yang udah nonton kan intinya sih sebenarnya gua bikin video ini cuma buat ngasih tau kalian kalau seberapa besar impact dari narkoba itu sangat nggak baik banget buat diri kalian dan impactnya tuh bukan cuma buat kalian doang tapi buat keluarga lo dan lingkungan lo dan masa depan lo that's the thing jangan lupa subscribe channel ini dan kasih komen kalian menurut kalian gua mau ngebalas apa lagi oke see you, cheers tschüss